Halo lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Market Update Dan hari ini, update special teman-teman Kita melihat old coin start burnout Banyak banget ya, yang drop signifikan Kemarin banget, baru aja kemarin banget kita live streaming Ngebahas soal dumpage before the pumpy Ya teman-teman sekalian Jadi memang di video, bukan video sih sebenarnya live streaming Kemarin kita udah menjelaskan kepada teman-teman Bahwa momen-momen dumping di market itu Before halving, menjelang halving, dan setelah halving Itu pasti ada And I think today is the biggest flash dump yang terjadi di market Karena tadi kita baca-baca ya, ada beberapa bacaan Dan nanti akan saya coba untuk sharing ke teman-teman juga So di video ini mungkin purpose utamanya adalah Menguatkan teman-teman holders ya Jadi supaya kalian punya faith yang lebih baik Di dalam mempertahankan kepercayaan kalian atau portfolio kalian Untuk berhadapan dengan the next bull run So buat teman-teman yang mungkin belum nonton Saya sangat sarankan untuk mampir nonton di video ini Prepare for Massive Old Season Ini ada di bagian section live Nanti kalian lihat di Prepare for Massive Old Season Di situ saya menjelaskan memang Old Season yang sebetulnya Yang the real Old Season Itu kalau after halving pada 2020-an Sekitar Mei 2020 Itu baru berlangsung sekitar 7 bulan setelahnya teman-teman Jadi wajib banget lah kalian nonton di video itu ya Mudah-mudahan bisa kasih kalian sedikit pencerahan dan gambaran Terkait dengan bagaimana kondisi Old Season Yang sesungguhnya Oke So everyone Kita akan mulai ya Untuk market update-nya Starting dari Iraq vs Iran Ya Iraq vs Iran Ya Iran Eh kok ya Iraq vs Iran ya Sorry teman-teman ya Lebih temannya Iran vs Israel Ya Israel Ini lagi hot banget Sebetulnya sedih ya At the same time Kita melihat Ini kelihatannya moral manusia Kembali mundur Ya Jadi Kita udah tau World War II Ya Perang Dunia II Itu meninggalkan banyak sekali luka Tapi kelihatannya Memang manusia tidak pernah belajar Haus akan kekuasaan Baik itu wilayah Kepemerintahan Kepemimpinan Dan apapun itu Tapi yang pasti Melibatkan banyak Orang-orang Yang mungkin tidak bisa Tidak bersalah Menjadi korban juga Gitu Nah Di sisi financial market Of course ini menjadi Satu buah ancaman I think it's the same ya Dengan kondisi Waktu Russia dan Ukraine Tapi This time Saya gak tau ya Keliatannya lebih hot Ya Somehow Ketika Iran Katanya ya Dengar-dengar Iran Menyatakan Akan Wah saya gak bisa Ngasih statement yang Statement yang detail ya Seperti hal itu Karena terakhir sekali Kita ngomongin soal Kondisi ini Rupanya Diblok ya YouTube video saya Jadi mungkin Saya akan skip this part Mungkin sedikit Kasih pandangan aja ya Berbicara soal Perang Dunia III Ya Worst case scenario Kalau terjadi Melibatkan Ya ini Kalau kita ngomong Definition of Perang Dunia III ya Berarti melibatkan US Probably China Russia Dan sekarang Iran ya Ini top 4 Negara perang ini Keliatannya yang Bakal membuat market Bisa dibilang Mungkin ya The only reason Market bisa gagal party This time ya Dan menghancurkan Cycle-cycle sebelumnya ya Adalah ketika Ya kondisi ini Terjadi teman-teman Jadi dikhawatirkan Bisa mempengaruhi Ya At least Kalau kita lihat Faktanya Ya SPX Alias S&P 500 Hari ini Itu cenderung Dump Ya Signifikan Nasdaq Juga sama Setelah kemarin Sempet recovery But then Today kita ngeliat Dia invalidation Ya Dia cuma ngambil Liquidity disini Habis itu kita lihat Reactive Atas area Supply Di atasnya Dan langsung Di dump Signifikan S&P 500 Bahkan udah Create lower low Which means Ini lebih parah Teman-teman sekalian Nah Dampaknya Bitcoin mengalami Tekanan Tapi hari ini Lebih parah lagi Karena Kalau kita lihat Total 3 ya Ini against Bitcoin Nanti saya akan Tunjukin chartnya Kepada teman-teman Supaya teman-teman Punya gambaran Tapi before kita Ngomongin itu Saya mau ngomongin Dari Bitcoin dominance Terlebih dahulu I think the plan Still continues Ini yang saya Sudah berulang kali Coba sampaikan ya Baik itu dari Live streaming Dari video-video Update Ya Bahkan Saya share ini Juga Lumayan Ya bukan lumayan lagi Tapi memang sudah Pernah share ini By Twitter Saya menyampaikan Memang Ini Adalah One last pump For a dumpy Scenario Ya Saya mention ini Sekitar tanggal Sekitar tanggal 2 April Ekspektasinya adalah Bitcoin dominance breakout Dari weekly perspektifnya Atau weekly time frame-nya And I think today Already Ya Mendapati situasi tersebut And I guess This could be The last retest Terhadap area resistance Di 57,7% Ya Sebuah pertimbangan Yang harus Kalian Waspadai Terutama buat kalian Yang bener-bener Holdersnya itu Mungkin mayoritas ya Ada di Altcoins So you have to be careful On this one Teman-teman Dan Sebisa mungkin Spare cash Yang kalian punya ya Udah boleh Mulai start Di CAIN Ya Saya pikir itu adalah Satu kesempatan yang Baik sekali Melihat hari ini Altcoins itu drop 20% 15% Ya Ketika bitcoinnya Hanya turun 4% Nah Sebenernya ada Worst case scenario Yang saya mungkin Akan coba sampaikan Kepada teman-teman Tapi saya coba Untuk menyampaikan itu Nggak secara video Ya Secara live streaming Aja akan lebih baik Supaya teman-teman Punya kesiapan Dari segi mental Ya Karena in the end Kita bukan menebar fear Atau FUD gitu ya Di market Terutama buat teman-teman Holders dari Indonesia Saya selalu remind Satu hal Bahwa market itu Selalu Ada yang namanya Resiko So there's no such thing Yang namanya aman Kalau kalian bertanya Ini masih aman nggak Wah Itu dia Salahnya disitu Teman-teman Ya Berkali-kali saya katakan Bahwa reward itu Pairingnya adalah Selalu dengan resiko If there is a reward It means ada risknya Yang harus dipertaruhkan Begitupun sebaliknya If there is a risk Pasti ada reward Teman-teman Ya itu satu buah Consideration aja Untuk teman-teman Ingat baik-baik Ya kata-kata ini Sehingga ke depannya Kalian bisa Lebih Mungkin lebih berhati-hati Dalam menentukan Keputusan Atau Sebelum kalian belanja Terutama Di segala Aset lah Yang ada Di financial market Apapun itu Termasuk resa dana Salah satunya Teman-teman Nah Jadi kalau kita ngeliat Hari ini Bitcoin launch Bitcoin drop Istilahnya sampai ke 66 ribu Old coins drop 10-15% An ugly day On ugly day For risk asset Which means Asset beresiko Makanya kalau misalkan Dibilang bitcoin itu adalah Commodity Ya sebetulnya sih Dari segi Supply-nya demikian Ada maksimum supply Teman-teman Tapi kan masalahnya Asset class line Selain bitcoin Itu kan tergolong Dalam risk on asset Termasuk High risk asset Bahkan Kalau bisa dibilang Berbicara soal Old coins Sehingga apa Sehingga Dengan kondisi Yang sedang berlangsung Katakanlah Kondisi ini Ancaman-ancaman Terhadap perang ini Sangat mungkin Untuk menggoyangkan market Menyebabkan market itu Mengalami tekanan jual Nah Fakta unik Tadi saya cek ya Earning report Daripada Si JP Morgan Wells Fargo City Group Dan BlackRock Serta Perbangan-perbangan lain Yang mungkin Dirilis datanya Per hari ini Dan per minggu ini Sebenarnya menariknya adalah JP Morgan aja Itu sharesnya naik loh guys Disini Estimate profit Estimate profit Ya harusnya EPS itu Apa ya Singkatannya Saya lupa ya Teman-teman ya Earning per share Kalau nggak salah ya Earning per share Estimatenya itu naik ya Reported EPSnya itu Naik sekitar 4,4 4 USD Which means Ini di atas Dari estimasinya Dan angkanya itu Sekitar 6,4% Wells Fargo Naik 13% Citigroup Naik 34% Ini perbankan Malah pada cuan ya Sebenarnya menarik Makanya kalau dibilang Ini kita berbicara Soal suku bunga ya Ini sebenarnya kalau Waduh Update market update Secara gambaran besar ya Mungkin dimulai dari Kondisi perang Perang ini bisa mempengaruhi Market nggak Terutama untuk High risk asset Yes Jawabannya sangat-sangat Possible Untuk mempengaruhi Nah Biasanya yang diuntungkan Yang cenderung plus Itu adalah Emas Which is XL USD Ya probably Either mungkin This week Or maybe next week Ya Akan ada kecenderungan Bullish pergerakannya Mengikuti Geopolitical tension Yang semakin Meningkat Ya Nah Dari sisi Stock market Harusnya terbilang Risk on asset Atau high risk asset Ya otomatis Mereka juga akan Cenderung turun Probably Kalau perbankannya Nggak turun Ya mungkin Shares dari Saham-saham yang lain Yang kecenderungan Ikut turun Dan terdampak ya Oleh akibat Dari Geopolitical tension Problem itu sendiri Nah Kemudian Yang menarik Dari sini Sebenarnya Ini berbicara Soal suku bunga Lebih tepatnya Jadi kalau misalkan Kita meyakini Bahwa The Fed Akan red cut Ya tahun ini Dan Kemarin kita Ngeliat CPI Angkanya malah naik Sebenarnya malah Satu sisi Menguatkan Statementnya Jerome Powell Bahwa kita tuh Nggak perlu red cut Buru-buru Takutnya apa Di red cut Inflasinya malah naik Itu sebenarnya Resikonya Nah Yang menguatkan lagi Adalah ya ini Perkembangan Earning per share Daripada perbankan Ini ternyata Baik-baik aja Perbankan malah Nggak kena masalah Gitu Saya sih belum Deep research But probably I'm gonna do Deep research About it Supaya mempelajari Kira-kira Apakah sebenarnya Kondisi di US Saat ini Memang benar-benar Stabil Atau sebenarnya Dampak dari Kenaikan suku bunga The Fed Yang dilakukan Beberapa waktu lalu Itu Efeknya lagging Saya sih percaya Efeknya cenderung Lagging justru Dan Kalau kita ngeliat Dari table Probability Rencana The Fed Untuk pivot Itu di estimasinya Adalah Sekitaran Bulan 7 Harusnya Teman-teman Which is Agustus ya Sebenarnya Kalaupun Gak Agustus ya Paling bentuk-bentuk Menurut saya September sih Mengingat apa Mengingat US election Yang direncanakan itu Di kuartal 4 Di 2024 Which is Around November Ini lebih kurangnya Akan berlangsung United States election Nah Harusnya Before itu Mungkin Akan ada Rate cut Jadi Fed Bisa pivot Antara September Atau di bulan 7 Katakanlah Bulan Agustus Gitu Ya Probabilitas tertinggi Sementara Di 2 bulan itu Kalau sampai Di end of Kuartal 2 Kelihatannya Angkanya masih Steady Ya Jadi Suku bunga Tetap akan Dipertahankan Ya Mungkin melihat Dari data Inflasi kemarin Juga Teman-teman Ya Itu satu Buh concern Nah Lalu Bagaimana Dengan kondisi Daripada Altcoins Ya Kita mungkin Timbul pertanyaan Sepertar altcoins Karena altcoins Rata-rata hari ini Dropnya lumayan signifikan Guys Dan tadi Waktu saya ngecek Dapet Informasi juga Ya Total liquidations Ya Hari ini Itu sangat Luar biasa Besar Hampir 800 juta Dollar US Dan itu Gede banget Yang kena Banyaknya adalah Long liquidation Jadi ini Harusnya Ya Seperti yang saya kemarin Sudah jelaskan Di live streaming Sebelumnya Pelaku pasar itu Bukan cuman Retail investor Bukan cuman Retail trader Bukan cuman Institusi Bukan cuman Client dari institusi Tapi ada juga Yang namanya Exchange Guys Exchange Juga butuh Makan Di momen ini Terjadi Ini exchange Dapat duit Banyak banget Ya Up to 800 juta Dollar Saya gak tau ya Mungkin tersebar Di berbagai exchange Ya probably Binance Bybit Dan kawan-kawan ya Itu Istilahnya kebagian money flow Teman-teman Ya Per hari ini Nah Dari sisi bitcoin dominance Per breakout Dan menjelang 2 hari lagi Dia akan closing perspective Time frame weekly Ini sebenarnya Mengindikasikan All eyes Still on bitcoin Ya Which means Ya ini wajar Mengingat bitcoin halting Tinggal beberapa hari lagi Jadi semua mata Akan terfokus pada bitcoin Nah Kendalanya teman-teman Adalah Bitcoin Itu gak kemana-mana Ya Teknikly Kalau kita ngelihat Walaupun hari ini Kelihatan atau terkesan Seperti adanya Dumb Well actually Kalau kalian coba lihat S&P 500 Ini gak jauh berbeda Apa yang terjadi Dengan bitcoin Dengan S&P 500 Kalau kalian sandingkan Sebelah-sebelahan Ini gak jauh berbeda Bisa jadi Tekanan ini Terjadi Akibat dari Kekhawatiran Geopolitical Tension Yaitu satu buah Kemungkinan Yang kita lihat Teman-teman Dan Bitcoin gak sendiri Gitu loh It means Ini terjadi Bersamaan memang Dengan meningkatnya Geopolitical Tension itu Jadi Menurut saya Memang ada reason Di balik kondisi ini Bisa mempengaruhi Yang namanya market Secara garis besarnya Faktanya Beberapa hari terakhir Inflownya Mulai membaik BlackRock Mulai belanja lagi Ya Grayscale kemarin Sempat buang barang Cuma 17,5 juta Itu kecil banget Angkanya teman-teman Dan dua hari terakhir Terbilang inflow 123 juta dollar Dan 91 juta dollar Ya Belum menyaingi Pada tanggal 8 Tapi overallnya Ya selama bulan April Masih plus ya Cuma ada satu hari Kita ngeliat Outflow terbesar Kemudian Outflow yang gak kalah Ya kalau menurut saya Masih average lah ya Itu di 85 juta Itu terjadi 1 April Selebihnya kecil Teman-teman Jadi sebenarnya Institusi masih keep buying Tapi mereka fokus utamanya Satu Yaitu Bitcoin Kenapa Menjelang halting Kita ngeliat Sentimennya juga demikian Bitcoin dominance Menanjak Kemudian tadi saya keluarkan Chart total 3 Ya ini adalah chart total 3 Against Bitcoin Tapi kita ngeliat ini Dari segi Dia punya kayak rasio ya Teman-teman sekalian Sebenarnya Sempat mengalami rally Ya Signifikan impulsif itu Ya per 2021 Semenjak itu Kita belum melihat Ada yang namanya Old season lagi Ya ini sama nih Technically Ini old season Disini old season Gitu kan Nah ini kelihatan Lebih enak ya Untuk kita analisis Sejauh ini Angka Daripada total 3 USDT Against Bitcoin Itu masih Cenderung Terkonsolidasi Ya sejak kapan sih Kalau kalian notice Ini sejak Juni 2023 Kita cuma konsolidasi Disini dalam Sebuah base saja And I think What most important Untuk saat ini Adalah Dia harus pertahankan Range area ini Ya Jadi pastikan Dia tidak close Di bawah Support level itu Ini adalah support level Yang sangat-sangat penting Untuk dipertahankan Guna Old season Tidak segera Sorry Maksud saya Old coins Itu tidak mengakhiri Party Bahkan sebelum Dia mulai partinya Ya Yang kita butuhkan Adalah dia pertahankan Base area ini Ya Memastikan agar Mereka siap ya Untuk party After halting Jadi kalau saat ini Kita melihatnya Teman-teman In case ya Ini harus drop Dia turun Maka Anda harus anticipate Adanya possibility Kita retest Terhadap area Indeks sekitar 0,27 Rasionya Teman-teman sekalian Jika ini yang terjadi Yang saya yakini USDT Dominance Probably Akan mendapatkan Penguatan Untuk retest Mungkin terhadap Previous support resistance Di kisaran area ini Dan itu ada Di kisaran 5,6% More or less nya Ya Mengingat Kalau itu saya extend Ke samping Sebetulnya adalah Area support resistance Yang valid Ya Disini sebelumnya Sempat menjadi resistance Guys Become support And then sekarang Kita melihat Support di break Harusnya disini Kalau retest Ini menjadi resistance Nah Ini kenaikan Walaupun tipis Ya Dari sini ke sini Itu di alts nya Kalau misalkan Bitcoin Dominance Memang harus Dia naik lagi Itu anda harus Siap-siap guys Alts coins Probably Kita akan lihat Ada further discount Dan itu masih Bisa berlangsung Untuk 2-3 minggu Bahkan beberapa Bulan ke depan Ya Jadi I don't know guys Apakah partinya Sudah finish Bahkan sebelum Dimulai Ya Tapi kalau menurut saya Memang ini Sejauh ini Masih on track Dengan analysis Yang saya buat Terutama dari Perspektif Bitcoin Dominance Yang saya tidak Antisipasi adalah Kejadiannya Bisa jadi Pemicunya itu Atau triggernya Bukan dari Faktor internal Tapi dari External Which means Ini kita berbicara Soal Kondisi yang tidak Bisa dikontrol Oleh siapapun Ya Ya kecuali Petinggi-petingginya Gitu Kalau mereka Memilih untuk Berdamai Sebenarnya Fine-fine aja Ya Mungkin gak akan Mempengaruhi market Sampai selebai ini Ya pada pergerakan Hari ini But all I can see Right now Adalah semuanya Minus Ya Bitcoin minus 4,5% Deuterium drop 8% Kemudian BNB Turun 1,4% Ini masih ketolong Ya karena dia ada Launchful lagi Teman-teman XRP turun By 10% Cardano turun By 15% Dan selebihnya Rata-rata turun 15-20% Ya Lumayan Bloody Ya lumayan berdarah Teman-teman Buat market Pada hari ini But All I can say Adalah Ya Bertahan Teman-teman Kenapa? Karena ya sekali lagi Saya disampaikan ya Halving masih menjadi Pemeran utama Daripada Penggerak market Secara keseluruhan Dan kita Ngelihat Bitcoin Technically Walaupun dia Tertekan Turun kayak gini Ya mungkin Kalau Anda Lihatnya dari perspektif 4 jam Terkesannya Mengerikan gitu ya Tapi kalau misalnya Kita ngelihat dari Perspektif Timeframe Weekly Ya Which is probably Saat ini We are still in the same zone guys Ya Gak kemana-mana Teman-teman Overallnya Ya Entah itu karena Dia ngebentuk disini I don't know Kalian bisa katakan Ini still valid ya Menggunakan Symmetrical triangle pattern Atau malah Jadi Berpotensi Ascending triangle pattern Jadi konsolidasi Masih bisa berlangsung Intinya dia masih Bisa flat Back and forth Di dalam pergerakan ini Menjelang helping Which is dalam beberapa hari lagi Teman-teman Dan overallnya Saya hapus dulu disini Nah Overallnya jadinya apa Ya bisa jadi ini Hanyalah proses Create base saja Ya Terlepas dari kondisi itu sendiri Ya Mungkin masih ada Satu worst case Kena ada yang saya bisa sampaikan Tapi mungkin Seperti yang saya jelaskan tadi Mungkin by live streaming Either besok Atau mungkin lusa Di hari minggu Nanti akan saya inform Kembali Melalui grup telegram juga So make sure kalian Gabung ke grup telegram Is free by the way Tinggal cek aja di kolom link Yang ada di deskripsi Teman-teman sekalian Link yang ada di deskripsi Maksud saya Dan Ya Lebih kurangnya seperti itu Teman-teman Ya Ini Actually This is not a dump Ya For bitcoin In the daily perspective Dia turun kayak gini Itu sama ke banget Kayak dengan pergerakan Minggu lalu guys Bahkan minggu lalu Lebih parah 8% Dan sekitar Maret ya Pertengahan Ini bitcoin turun Sekitar hampir 10% guys Sempat ada flash crash juga Ya more or less 14% So technically This is nothing For bitcoin But the problem is Bitcoin dominance nya Dia nge spike Kemudian total market cap Tiga nya Akhirnya drop Balik lagi retest Ke area krusialnya dia Dan otomatis All All coins Jadi ikut tertekan Dan kena Tekanan jual Yang luar biasa Massive Nah itulah kenapa Teman-teman sekalian Terutama buat kalian yang trading ya Saya selalu remind Berkali-kali If you trade in the futures market Utamakan Untuk selalu menggunakan Stop loss Ya Kalau kalian mau Menggunakan leverage ya At least Pastikan kalkulasi Money management nya Juga bagus Jangan sampai Dengan kondisi kayak begini Bikin kalian frustasi Terkenal likuidasi Dan akhirnya Jadi pengalaman buruk Gitu Ya The moment itu terjadi Ya memang Sebagian orang akan merasa Bahwa ya anggaplah Uang belajar gitu Tapi sebagian orang Kan ada ya Yang istilahnya ini adalah Uang tabungan dia Bisa jadi uang Kebutuhan dia Yang dia pakai Nah itulah kenapa Saya harus sampaikan Utamakan fokus Ke isi ini dulu Teman-teman Pengetahuan kalian ya Market crypto itu Memang sangat rawan Untuk mengundang orang FOMO Ya but in the end Ya Orang yang punya pengetahuan Yang mengerti Mengelola resikonya Sehingga dia bisa Survive di market Ya it's all about survival Oke So that's gonna be the update Everybody Ya Sedikit tambahan aja Mungkin dari perspektif Weekly time frame We are still Ya bertahan di atas Exponation moving average 8 Hopefully kita bisa Pertahankan area itu Sehingga Kalaupun Bitcoin Harus turun lebih jauh Ya mudah-mudahan Outsenya gak terlalu parah Ya itu dulu sih Sementara teman-teman Untuk update dari saya Ya saat ini Bertahan If you have any spare cash Ya The plan still continues Ya teman-teman sekalian Bitcoin dominance Masih kasih kita opportunity Untuk akumulasi Lebih banyak altcoins lagi Hopefully kalian mengerti Management Money managementnya Ya Atur portfolio-nya Sebaik mungkin Dan jangan sampai Over-risking Itu saja Oke Get best to you all And I'll see you guys again In the next update And the live streaming Happy weekend to you all Cheers and bye-bye guys